Percaya sekarang, percaya adalah bentuk kata kerja iman, itu bertindak berdasarkan firman. Percaya adalah bertindak sebelum Allah bertindak. Memiliki iman bahwa Tuhan sudah bertindak sebelum ia memanifestasikan jawaban dari apa yang kita minta. Percaya adalah meninggalkan sepenuhnya kepada Bapak dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah menyerahkan total. Jika Anda setuju, yaitu menyerahkan kemampuan penalaran Anda sepenuhnya kepada firman Tuhan saja. Percaya adalah mengkomitmenkan seluruh diri Anda yang tidak memenuhi syarat kepada kehendak Bapak sepenuhnya. Inilah beberapa hal yang dilakukan oleh percaya. Percaya membuka seluruh hidup Anda kepada kepenuhan kehidupan Allah. Percaya memberikan Kristus tempat utama di hidup Anda. Percaya menyerahkan kehidupan pribadi Anda kepada kasih Allah dalam Kristus Yesus. Percaya menerima kehidupan, kesehatan, hikmat, dan kuasa bahkan kepenuhan Allah. Percaya secara tidak sadar masuk ke dalam semua yang telah Ia lakukan, Ia sediakan, bahkan seluruh kepenuhan dirinya bagi kita. Itu menjadi siapa kita berdasarkan kata Tuhan. Percaya sampai pada pengetahuan bahwa barang siapa percaya, Ia mempunyai. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 6 ayat 47. Percaya adalah memiliki. Bukan saja hidup kekal, tapi apapun kata firman Allah. Nah, saya bisa katakan kepada Anda, percaya bahwa itu sedang terjadi. Dan Anda akan mengerti saya. Mempercayai firman Tuhan adalah penyangkalan sepenuhnya terhadap pikiran dunia yang memerintah di sekitar Anda. Menolak dominasi kelemahan fana atas Anda. Menolak setiap kelemahan tubuh, jiwa, dan roh Anda. Mempercayai firman Tuhan adalah peneguhan kekuatan dan kesehatan tubuh, jiwa, roh sepenuhnya. Itu adalah sepenuhnya penyangkalan atas ketakutan, keraguan, ketidakbahagiaan. Dan tidak lagi semua itu boleh mendominasi apalagi memerintah atas hidup Anda. Percaya adalah masuk ke dalam semua yang dimaksud dalam penebusan Kristus Yesus sebagaimana ada dalam pikiran dan rencana Bapak di sorga. Percaya adalah partisipasi sekarang dalam semua kegenapan karya penebusan Kristus itu. Yaitu kesembuhan tubuh Anda, pengampunan semua pelanggaran dan dosa Anda, dan setiap kutub, kemiskinan, apapun yang buruk. Itu adalah kebenaran Allah yang sepenuhnya menjadi milik Anda. Percaya adalah pertukaran semua yang kita miliki untuk semua yang Kristus miliki. Itu adalah sukacita sekarang di dalam roh kudus. Percaya adalah bebas dari segala kekhawatiran. Percaya adalah Yesus bertahta atas segalanya di hidup Anda. Percaya adalah diberkati sekarang dengan segala berkat rohani di dalam sorga melalui Kristus. Percaya adalah kekuatan bagi setiap keadaan darurat. Kemenangan dalam setiap pertempuran. Percaya adalah pemenuhan Kristus akan setiap kebutuhan sekarang. Yesus masuk sekarang dan memenuhi seluruh diri kita, tubuh, jiwa, dan roh. Percaya adalah menyerahkan diri kita untuk dirinya yang jauh lebih besar. Menyerahkan beban kita dalam kasihnya yang jauh lebih dasyat. Percaya adalah akhir dari kita dan permulaan dari Allah. Percaya adalah kelimpahan yang menelan keterbatasan kita. Kita bersandar penuh kepada kepenuhannya. Kita penuh dalam seluruh keberadaannya yang tak terbatas. Kita kenyang oleh dia. Kasih karunianya adalah hal yang kita perlukan. Kita terhilang, terhisap di dalam dia. Kita ditemukan di dalam dia. Sekarang ketika kita menumpangkan tangan ke atas orang sakit atau diri kita sendiri, sebenarnya tangannya lah yang diletakkan ke atas mereka dan kita. Ketika kita berdoa di dalam namanya, sebenarnya dialah yang sedang bertindak. Itulah percaya. Mustahil bagi kita belajar kunci percaya. Sekali lagi, kata percaya adalah sebuah kata kerja. Sedangkan kata iman adalah kata benda. Oleh karena itu, percaya adalah kata kerja dari iman. Anda tidak bisa percaya tanpa bertindak. Ada hukum yang memerintah percaya. Di dalam kejadian, ada salah satu dari tiga ayat luar biasa yang di atasnya. Begitu banyak perjanjian baru dibangun. Kejadian 15 ayat 6 berkata demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini, kata percaya artinya mendukung, ditegakkan, berdiri teguh. Artinya Abraham membuat sebuah komitmen total kepada Allah. Ia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia menyerahkan seluruhnya. Ia tidak memiliki bantuan lain apapun, dari manapun, atau siapapun. Kita menemukan ini diilustrasikan paling baik di dalam kitab Daniel oleh para pria Ibrani bernama Sadrah, Meshach, dan Abednego. Mereka tidak mau sujud di hadapan Raja Nebuchadnezzar. Bahkan ketika sang Raja mengancam melemparkan mereka ke dapur api yang menyala-nyala, mereka tetap percaya. Dalam pikiran mereka, seandainya Tuhan tidak menyelamatkan mereka pun, mereka rela terbakar dalam perapian itu. Mereka menyerahkan diri mereka total kepada Tuhan. Langkah pertama dalam iman adalah sampai ke tempat di mana Anda menyerahkan total semuanya kepada Tuhan. Anda tidak bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati Anda selama Anda masih punya sandaran yang lain. Jika Anda mempercayai yang lain, Anda tidak bisa mempercayai Allah sepenuhnya. Iman seperti kasih menuntut segalanya. Anda tidak bisa mendapatkan kasih terbaik selama Anda memiliki berhala. Selama Anda percaya pada diri sendiri, Anda tidak bisa percaya total kepada Tuhan. Selama Anda mencari pertolongan di tempat lain, Anda tidak bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Hukum iman adalah penyerahan total sepenuhnya. Roma 10 ayat 9 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Anda tidak bisa mempercayai Yesus sampai Anda mengakui dia sebagai Tuhan. Itu benar-benar mustahil pada waktu Anda melakukannya, Tuhan baru mulai bertindak hanya sesuai apa yang Anda percayai. Anda akan menemukan tempat untuk berdiri ketika Anda mencapai tempat di mana Anda berani berkata, Kepercayaan adalah kemampuan untuk mengatakan hal itu dengan sepenuh hati, tanpa keberatan di dalam pikiran kita. Kepercayaan adalah kemampuan untuk berkata, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20 Kemudian Tuhan bertindak. Amsal 3 ayat 5-6 Anda telah mempercayai semua hal lainnya. Sekarang, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan saja. Berhentilah memberi alasan. Berhentilah bersandar pada pengertian Anda sendiri. Bisakah Allah berdusta? Tidak mungkin. Percayakanlah diri Anda sepenuhnya kepada dia. Firman Tuhan tidak bisa dilanggar. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Orang yang mempercayai Tuhan, mempercayai bank paling aman di alam semesta. Jangan percaya pada pertimbangan manusia. Jika Anda mau mempercayai Tuhan, serahkan diri Anda sepenuhnya kepada dia. Maka ia akan berkata, Dalam segala lakumu, akuilah aku. Jangan membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan. Dalam segala laku Anda, berikan Tuhan tempat utama. Berserahlah kepada kuasanya. Anda telah kurang hikmat. Anda telah mencoba ini dan mencoba itu. Sekarang, kenapa tidak belajar? Mulai berlututlah dan berserulah dengan iman. Tuhan, saya akan mengakuimu sebagai Tuhan. Tuhan, Anda telah memikirkan hal itu baik-baik, bukan? Anda telah sampai di tempat di mana Anda telah menemukan. Anda tidak bisa mencapai keberhasilan tanpa Tuhan. Jadi berdirilah di hadapan Tuhan dan mulai katakan, Tuhan, aku menyerahkan kehendakku, hidupku, dan seluruh diriku kepada Yesus. Tuhan, engkaulah juru selamat, Allahku yang hidup. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Takutlah akan Tuhan dan tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 3 ayat 8. Ini artinya bahwa ia akan menjamah hidup Anda, tubuh jiwa roh Anda hari ini juga. Ia akan menjamah tulang-tulang Anda, fisik Anda juga. Jika Anda mengalami gangguan, sakit-penyakit, apapun itu, dia menyembuhkannya sekarang juga. Dia menjadi pusat dari kesehatan, kesembuhan, dan kehidupan Anda. Yohanes 7 ayat 38 berkata, Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika sifat Allah itu tinggal di dalam Anda, Anda telah menerima kuasa dari Allah yang maha kuasa. Saya ingin Anda sepenuhnya berserah kepada kehidupan Allah di dalam Anda. Sehingga Anda akan merasakan dan mengalami kuasanya di dalam hidup Anda. Sekarang juga, itu adalah realita. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Anda telah mencoba apapun yang lain selain percaya penuh sekarang kepada dia. Now, sekarang juga, biarkanlah Yesus Kristus masuk, tinggal, hidup, bergerak di dalam hidup Anda, menguasai Anda sepenuhnya. Serahkanlah seluruh hidup Anda kepada dia, dan ia akan mengambil alih hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.